Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 23 Mei lalu rupanya tidak hanya memberikan sebuah pertunjukan dengan aksi serta tata panggung yang memukau Tapi juga sebuah penampilan spesial saat putra sematawayang rosa, Rizky Langit Ramadan naik ke panggung Untuk membacakan puisi di hadapan para penonton di Istana Budaya Malaysia Sebuah penampilan spesial saat putra semata Senang, senang banget. Semuanya berjalan lancar, tiket semuanya sold out. Ini hal yang membanggakan buat kita. Alhamdulillah, saya selaku orang tuanya, anak saya, cucu saya, saya sangat bangga sekali. Dan Alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat anak saya. Sebelum konser berlangsung, Rosa sempat merasakan suaranya serak. Namun beruntung hal tersebut dapat segera teratasi dengan bantuan sang Ibu Narosa. Waduh itu rasanya kayak astagfirullahaladzim, sholat hajat, sholat dua, semua sholat-sholat. Untung ada mama saya, ada orang-orang dekat saya yang kasih ramuan ini, ramuan itu. Makan, minum soda, minum lemon, minum apa namanya, apa tuh tadi, obat Cina segala macam. Tapi Alhamdulillah Allah melancarkan semuanya. Tadi Rosa tuh sempat, sempat kaget suaranya serak gitu. Tiba-tiba saya lagi makan di toko rumah, kesini suara tertanya, serak gitu. Ya saya samperin, terus saya arahin, saya suruh tenang, berarah sama Allah. Ya Alhamdulillah lah, sampai saya meminta sama Allah, jangan anak saya yang serak lah, biar saya aja yang serak gitu. Iya akhirnya benar, saya yang serak suara anaknya, enggak saya yang serak. Pada pagi-pagi saya enggak apa-apa. Walaupun suara rosa sempat serak, tapi konser keajaiban cinta tetap berjalan dengan lancar. Ditambah dengan keberanian Rizky untuk tampil di depan umum demi sang bunda. Tindakan ku bisa lebih agil pada cinta. Waduh, terharu banget lihat Rizky tadi ya baca puisi. Dan kebayang gak sih, maksudnya dia lagi menyanyi di depan ratusan orang yang nonton. Bahkan ribuan ya. Bukan di negeri sendiri juga gitu ya, disaksikan sama orang tuanya dan pastinya fansnya. Terus ada orang yang paling disayang, salah satu anak, ya gimana ya, salah satu orang yang paling disayang yaitu anaknya membacakan puisi dan cuma mengucapkan terima kasih ibu dan sebagainya. Aduh. Di akhir dengan sebuah pelukan, lagi-lagi pelukan. Bahagia banget kali ya, dan itu adalah kesuksesan tersendiri pastinya buat Oca. Sukses sekali lagi, mudah-mudahan bisa sehat, suaranya bisa pulih, walaupun udah oke banget, konsernya juga udah smooth. Mudah-mudahan tetap bisa berkarya dan menginspirasi banyak orang, bukan cuma di Asia Tenggara aja, bisa mendunia nantinya. Amin. Nah, selanjutnya.